Halo semua, selamat datang ke channel saya Ika Tulit Gede Kali ini saya mau kasih pengetahuan sedikit tentang bagaimana cara membuka atau mendaftar sign up Facebook Ini permintaan dari ina-ina, ama-ama, ibu-ibu, bapak-bapak yang merantau di tanah orang Mereka ada HP tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya sign up, mendaftar Facebook Jadi saya mau bagaimana caranya membuka tapi daripada satu persatu saya ajarin Lebih bagus saya simpan di Youtube ini supaya ina-ina, ama-ama bisa belajar membuka Facebook Mione Dengan apa yang saya ajarin hari ini Semoga bisa membantu kalian semua di Atta Ika Dan sebelumnya, kenalin dulu ya, nama saya Ika Tulit Gede Sering dipanggil Ika, saya tinggal di sini, di Inggris, tempatnya di Gloucester Sudah lama sih tinggal di sini, jadi saya beruntung sekali Karena teknologi di sini terlalu canggih, jadi saya banyak belajar Jadi walaupun kita sudah tua atau kita baru pertama kali ada HP, Facebook untuk kita semua Dan kita berhak untuk mengetahuinya Maka itu saya mau ajarin ya, satu persatu Tapi ina-ama, kawan-kawan semua harus sabar Karena bahasa gue yang jumpa kebalik Kiwana, Pak Aya Semua HP di Indonesia dimana-mana semua sudah ada up-nya Sudah ada yang tertulis F gitu Oke Barang-barang yang dipersiapkan ialah HP Kartu penduduk Pen Pulpen Dan kertas Dan saya mulai ya Kalau itu tiga barang itu sudah ada di tangan Nah baru kita mulai Oke Untuk ibu dan bapak-bapak yang dirantau sana Belum ada Facebook Maka itu kita harus register Nah caranya begini ya Register Klik F itu Dan di situ Kamu bisa menemui tulisan Yang tertulis Buat account Facebook Nah sesudah itu ibu-ibu ya Atau bapak-bapak Yang ada di teleperantauan Pertama Tulis nama Mereka Selalu tulis nama lengkap Jadi Kalau saya kan seperti Di Facebook saya Ikat tulis gede Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak Mau tulis nama Tulis nama lengkap Supaya Nanti kalau Ibu-ibu dan bapak-bapak Mau berteman dengan orang lain Mereka bisa lihat Oh ini orangnya saya tahu Jangan tulis Nama-nama yang Susah dikenal orang Karena kita kan Mau ber-Facebook itu Mau berteman Bukan Apa Contohnya Kalau ditulis Di nama kamu Setan bolong Nah kalau kamu mau berteman dengan saya Nama kamu saja Saya sudah Saya sudah takut Ngapain saya mau berteman dengan Orang yang namanya setan bolong Nah kan Kan tidak masuk akal kan Nah kalau begitu Tulis lah nama yang Yang bagus Nama sendiri lah Itu lebih Original Lebih ah Tulis tanggal lahir Tanggal dan tahun lahir Itu harus tepat-tepat Apa yang ada di Apa itu di Passport kamu Atau di KTP kamu Masalah Bukan masalah Tapi Kalau seandainya Anda tulis sembarangan saja Nanti kalau ada masalah Di facebook Nah anda tidak bisa claim Karena facebook akan bertanya Apa Identify Kepribadian anda lewat Apa yang anda tulis Kalau Kartu penduduk anda lain Atau password anda lain Dan Anda ada masalah Facebook tidak bertanggung jawab Jadi hati-hati itu ya Nomor tiga Jenis kelamin Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak Pilih Kelamin perempuan Atau laki-laki Nah setelah itu lanjut Nah setelah itu Nomor hp kamu Tulis nomor hp kamu Yang tertera Nomor hp kamu itu Nomornya berapa Nomor tulis Nah setelah itu Setelah anda tulis nomor hp Nah ditanya Password Indonesia bilang Kata sandi Jadi anda harus menulis Kata sandi Kata sandi itu Kalau bisa Delapan ke sepuluh huruf Dan ada Angka-angkanya Kayak Contohnya Jerman Bukan Indonesia 1922 Begitu Supaya Tidak mudah dihak Atau di Oblong Atau di apa Dengan orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Karena Facebook Sudah banyak sekali Pengorban Apa itu Korban Kenakalan Anak-an Orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Jadi Password itu Selalu Delapan ke sepuluh huruf Dan tambah sedikit Angka Dan satu kali lagi Saya ingatkan Kepada ibu-ibu Atau bapak-bapak Jangan Sekali-sekali Kasih Nomor Akaun anda Password Atau Apa itu Ini Kata sandi anda Ke Siapapun juga Kecuali Orang itu Memang betul-betul Anda percaya Dan orang itu Memang betul-betul dekat Jangan cuma pacar saja Karena Satu saat Kalau putus Nah Akhirnya apa Karena sakit hati Ada orang yang Hilang Hilang akal Tulis Atau Simpan gambar Yang tidak bagus Akhirnya apa Jadi korban Jadi hati-hati Dengan Apa itu Dengan kata sandi Kalian Simpan baik-baik Dan tulis baik-baik Sebelum klik daftar Saya ingatkan Ini note Saya ingatkan Tulis apa yang kamu sudah tulis Di dalam itu Di note kamu Di buku kamu Ya Di buku kamu Tulis semuanya Nomor hp Nama kamu Apa semuanya itu Tulis Kata sandi Paling penting itu kata sandi Dan nomor hp kamu Sebelum daftar Cek betul-betul dulu Ya kan Nah Nah sesudah itu Kalau sudah tertulis semua Nah baru Klik daftar Karena adek-adek Kawan-kawan Atau ibu-ibu Bapak-bapak Ini penting sekali Banyak orang-orang kita Ada masalah Mereka minta bantuan Banyak yang minta bantuan ke saya Tapi Waktu saya tanya Email atau Nomor hp Aduh saya lupa Kata sandinya apa Oh saya lupa mama Nah akhirnya Orang Apa itu Hak Apa itu Hak Itu Kalau Indonesia Bilang Bobol Orang bobol Kamu punya facebook Tulis apa yang mereka mau Simpan Foto-foto yang tidak bagus Nah akhirnya Kamu terjerat Kamu tidak bikin apa-apa Tidak bisa bikin apa-apa Kalau seandainya kamu tulis sekarang Nomor hp kamu Dan kata sandi kamu Nanti kalau ada apa-apa kan Kita bisa diaktifkan Kita bisa tutup itu facebook Tutup semuanya Jangan kalau mau ada facebook Tinggal saja Oh tidak apa-apa Bukan tidak apa-apa tuh kawan Karena facebook kamu tetap on Kalau kamu masih aktif Jadi kalau Jadi kalau ada apa-apa Facebook kamu bisa Kemana-mana saja Masih aktif Jadi kalau tidak mau pakai lagi Kita bisa Hapus dia Ya Tidak aktif lagi Ada peraturannya disitu Asal kamu ingat Nomor hp kamu Dan password kamu Makanya itu Saya bilang Tulis Nomor hp kamu Dan password kamu The detail yang sebelum Kamu daftar Harus tulis Dan simpan baik Setelah itu Anda mendaftar Setelah mendaftar Anda bisa Mencari teman Menambah teman Atau facebook Memang sudah Apa Kasih Kasih Anjuran lah Bilang Oh ini mungkin Kamu kenal lah Anda bisa klik Mau berteman Nah Seperti saya katakan Kalau nama anda Tulis yang benar-benar ya kan Nah Anda cepat berteman Dengan orang Tapi kalau nama anda Kamu tulis dengan Nama yang Apa itu Kayak Semberaut Tidak ada orang yang Mau berteman Karena mereka Berbaca pun Mereka sudah takut Nah Itu sudah Nah Kalau mau Messenger Tinggal saja Klik Messenger Itu sudah Apa Pelajaran Bagaimana Caranya Mendaftar Facebook Jadi Kawan-kawan semua Kalau sudah ada Facebook Ibu bapak Adik-adik Kalau sudah ada Facebook Hati-hati Memakainya Sepertinya Saya cuma sarankan Kalau di Facebook Itu ya Positif Positif saja Kita share Apa yang positif Membalik Kalau kita tidak Suka Nah Kita bisa Hapus itu Facebook Dan kita buka Facebook baru Asal Seperti saya ingatkan Ya kan Tulis itu Apa yang kamu Daftar tadi Itu sebelum daftar Kamu harus tulis Semua Nama lengkap kamu Nama Nomor HP Kamu Password Kamu Semua itu Tulis Rapi-rapi Dan simpan Satu saat Kalau Anda Tidak senang lagi Atau Tidak mau lagi Dengan Facebook Itu Saya akan ajarin Gimana Di Activate Di Oh Tutup itu Facebook Sorry Ya Tutup itu Facebook Saya akan Ajarin Gimana Caranya Tutup itu Facebook Supaya Orang lain Dan semua orang Dan kamu Tidak bisa Dicari lagi Nah Itu sudah ya Nah Ina-ina Ama-ama Yang ada di Tanah Perantauan Itu sudah kita punya Pelajaran hari ini Jadi Kalau Kamu Masih Struggle Masih Apa itu Masih Sulit ya Untuk membukanya Teks Atau Komen Di bawah Supaya Saya Ajarin Lebih Dalam Lagi Dan Apa Setelah Ini Mungkin Kita Belajar Lebih Dalam Lagi Mengenai Facebook Atau Laks Komen Di bawah Ya Dan Ingat Kawan-kawan Nonton Terus Ya Channel Saya Ini Ika Tulit Kede Supaya Bisa Menginspirasi Kawan-kawan Lain Dan Bisa Memberi Semangat Kepada Saya Untuk Terus Upload Upload Apa itu Video-video Baru Untuk Kalian Oke Kerewangkai Lain Lain Tung Dan Kerewangkai Lain Bisa Dan Kerewangkai